Mas Danang, bagaimana perasaan yang malam ini hadir sebagai salah satu pasangan? Aku hamil satu tuh diare, bener-bener aku diare loh Karena aku kepikiran gitu loh, maksudnya kepikiran kayak gini Kalau aku yang nyanyi atau aku yang ada di panggung itu udah biasa gitu loh Tapi kan ini kan istriku kan gitu Terus kayak gimana caranya aku harus bisa ngomong dia agar dianya gak nervous Dianya gak panik juga gitu Tapi ternyata malah aku yang panik gitu Karena badan kita gak bisa bohong ya Terus kosong, aku habis makan apa ya diare? Enggak kok orang kamu gak makan apa-apa Kamu kan puasa kemarin Oh iya terus aku bilang gitu Terus tapi kok aku diare? Berarti kamu nervous, kamu nervous kenapa? Ternyata kenapa ya? Ya karena kan, aku kan belum pernah Belum pernah sama Mas Danang Belum pernah di panggung yang gede kayak gitu Terus kayak, aduh di panggungnya Harus ngapain apa sih sama Mas Danang terus Nanti bisa kamu kayak gimana? Belum tau sayang Karena aku juga gak tau kan Memang betul-betul ini Semuanya baru dapet treatment itu per hari ini gitu loh Kita cuma dapet bagan itu secara deskripsi aja gitu Biasanya karena akan begini, begini, begini Tapi kan kita belum tau praktisnya kan Implementasinya kayak apa, bentuknya kayaknya Jadi aku cuma bisa ngasih gambaran Nanti kamu ini kok sama aku terus kok berdua terus kok gitu Jadi cuma gitu dong, tapi selebihnya kayak Aduh gimana ini besoknya gitu Tapi Masya Allah Alhamdulillah Apa ya Belajar Belajar Terus tadi Masalah teknis itu biasa ya gitu Dalam sebuah pagelaran live gitu Tapi alhamdulillah tim dari Indonesia juga Biasanya gancap gitu Baterai mikrofon sempet habis sedikit gitu Tapi tim langsung ganti cepet gitu Dan itu udah biasa lah gitu Bukan hal yang Apa ya Bukannya hal yang besar gitu Alhamdulillah Aku bersyukur lagi Kerijuanku ke rumah atau tempat aku dilahirkan bisa terobati juga gitu Terus hari ini juga Dan nangisku dateng banyak sekali Dan nangisku Jakarta yang Mereka semua kayak pada nangis gitu loh Nangisnya itu mereka gini Kita udah gak live dan Kopi darat istilah kata mereka 4 tahun gitu Jadi kayaknya adalah pertama kali mereka setelah 4 tahun gak No life bareng Kita harus bikin mas darat istilah ini pertarik untuk tampil perdana kan Tidak ada yang belum pernah tampil Kenapa yang buat mas darat istilah? Bukan Karena memang konsepnya menarik Yang pertama itu Terus yang berikutnya adalah Tantangan juga kan buat istri aku gitu Karena eranya serang Betul Terus aku mengingat juga ada potensi di dia gitu Terus aku pikir gini Dokter itu sekarang kalau gak punya insight yang bagus Tidak dikenal banyak oleh masyarakat luas Gimana mau dapetin pasien Kayak gitu Makanya aku juga sama dia Berusaha kayak treatment dia kayak Ayo rajin mainan social media gitu Terus rajin posting-posting hal yang Positif dan edukatif buat banyak orang gitu Makanya ketika ada tawaran masuk ke TV Dan live seperti ini di panggung yang besar Dengan penyanyi-penyanyi hebat gitu Jadi aku bilang ini bukan kesempatan yang selalu aja Dan ini pasti kesempatan lain Alhamdulillah Indosiar seluruh tim Bu Siwi, Bu Maria Pasti berpikir panjang Untuk menemukan siapa artis-artis yang akan ada di konser romantis Dan aku bisa bersyukur sekali Aku coba tanya dia Pagi pas terangat kamu ngapain di mobil Kalau mas Dara sih sempat Dia berdoa dulu yang jelas berdoa dulu Terus latihan-latihan nyanyi Dia selalu ingatin aku Kamu nanti kalau misalnya di depan kamera Cerahnya jawab gini loh sayang gitu Emang pertanyaannya Gak tau dulu Kita juga gak tau dia Pokoknya Hal yang tulus itu harus diungkapkan Kalau kamu tulus Tapi jawabannya juga Enak Aku bilang gitu Yang lebih parah lagi murah itu Gak pergi kamera on itu yang mana Terus aku bilang gitu Kamera on yang itu tuh yang lampunya merah Aku bilang gitu Gak tau Gitu jadi bener-bener Ini first time Ini pertama Bisa hadir di konser romantis sama Terus aku bilang Perizinan Kau bilang, Kau bilang.